Selamat jumpa lagi dengan Om Wito channel youtube Setelah kemarin kita coba pada part sebelumnya Kaitannya dengan aplikasi dan keuntungan hidrolik Selanjutnya Saya akan sampaikan terkait dengan prinsip dasar hidrolik Kita lihat Ada sebuah mobil sedan yang sangat bagus Di sini ada piston hidrolik Dengan ada luasan tertentu Ada dua channel, dua kanal Yang sebelah kiri ada juga ada piston Tapi kanalnya lebih kecil Kenapa orang ini bisa lebih berat Daripada kendaraan Jadi kenapa bisa lebih berat dari kendaraan Jadi prinsipnya itu adalah di hukum pascal Jadi F itu P kali A Beban F ini mobil Beban F orang ini adalah Tekanan yang ada di dalam Fluida ini Kali luas penampang Kita tahu disini luas penampang Untuk mobil itu sangat besar Sementara luas penampang Untuk yang didudukin orang sangat kecil Di gambarannya Kalau beban orang ini Dikalikan luas penampang F nya itu Itu bisa lebih besar Daripada beban mobil itu sendiri Kalau luas penampang ini Dikalikan dengan tekanan Makanya Prinsip hidrolik itu Menggerakkan unit-unit yang besar Dengan unit-unit yang kecil Ini hidrolik itu bisa digerakkan Bekerja Sangat besar Gayanya Walaupun digerakkan dengan unit kecil Ini buktinya Mobil ini bisa terangkat Meskipun disini didudukin oleh orang Ini karena adalah Perbedaan luas penampang Selanjutnya Prinsip hidrolik itu Seperti Dongkrak mobil Dongkrak mobil Kita tahu Untuk mengangkat Dongkrak mobil Atau mengangkat mobil Sebesar Satu ton Atau lebih Itu cukup dengan Menggunakan satu tangan Yaitu dengan jalan Mendongkraknya itu Itu kenapa? Karena perbedaan luas penampang Kalau kita lihat disini Contoh sederhana Ini gaya F Sama dengan Tekatan P Ini force Ini pressure Kali luas Itu area Kecepatan Juga berbeda Ini cepat Disini lambat Sama dengan teori Aliran kemarin Sebelumnya teori Aliran itu Jadi gaya F Cukup digerakkan dengan tangan Itu F Tetapi bisa mengangkat Beban yang sangat besar Misalkan untuk Dongkrak mobil Tadi Itu karena Adanya Tekanan Dan luas penampang ini Ini pompa Ini hidrolik jack Dongkrak mobil Ini Apa Kalau kita lihat Jadi Ini cepat Keberangannya Karena luas penampangnya Kecil Nah ini lambat Naiknya Karena luas penampangnya Besar Itu Ini prinsip Apa Penting Atau awal Dengan hidrolik Kemudian Bagaimana sih Konversi Perubahan energi Yang ada Di dalam hidrolik Selanjutnya Kita lihat Ke slide Berikutnya Itu Pertama Itu karena Adanya Penggerak motor Penggerak motor Ini bisa motor listrik Maupun motor bakar Jadi konversi energi Pada unit hidrolik Karena Diawali dengan ini Nah ini Masuknya Berarti Ke Energi listrik Atau energi Termal Atau motor bakar Dan lain-lain Kemudian Melalui Gokling Diubah Perubahannya Kemudian Menjadi Masuk ke Pompa hidrolik Pompa hidrolik Ini Yang memampatkan Fluida Pada tegatan tertentu Sesuai dengan Spesifikasi Daripada pompa Pompa hidrolik Kemudian Dari sini Pompa hidrolik Masuk ke Alat pengatur Alat pengatur Ini Yang bisa Kita lihat Maupun yang Tidak bisa kita lihat Seperti Falaf-falaf Atau handle-handle Falaf Atau handle Kemudian Dari alat pengatur Ini Sudah Ini Disini Sudah Kayak hidrolik Energi hidrolik Masuk ke User Aplikasi Aplikasi Itu Bisa Berbentuk Linear Maupun Rotary Atau putar Kalau Aplikasinya Linear Seperti Silinder hidrolik Kemudian Jack Tadi itu Kemudian Ram Motor Hidrolik Ini Dipakai Untuk Gerakan Yang Berputar Ini Aplikasinya Banyak Seperti Roda Tank Baja Roda Exavator Atau Roda-roda Pesawat Itu Pakai Motor Hidrolik Nah Baru Ke Aplikasi Elemen Kinerjanya Apa Yang Digerakkan Disitu Itu Ya Jadi Energi Listrik Atau Energi Termal Itu Melalui Penggerak Ini Dirubah Menjadi Energi Mekanik Melalui Kopling Dari Energi Mekanik Menjadi Energi Hidrolik Itu Melalui Pompa Pengaturan Alat-alat Kemudian Masuk Ke Aplikasi Silinder Atau Motor Hidrolik Ini Disini Masih Masuk Kategori Energi Hidrolik Baru Dirubah Lagi Ke Aplikasi Elemen Kinerjanya Itu Berarti Maksudnya Ke Energi Mekanik Lagi Contoh Energi Termal Atau Energi Listrik Itu Motor Listrik Atau Mungkin Motor Bakar Dan Kalau Untuk Kendaraan Untuk Sipil Semen Dan Berarti Motor Bakar Untuk Memutar Pompa Melalui Kopling Atau Melalui Bell Kopling Ini Gambaran Kopling Ini Untuk Kopling Magnetik Ini Atau Bell Itu Energi Mekanik Kemudian Masuk Ke Energi Hidrolik Itu Ada Pompa Kemudian Pengaturannya Ada Valve Ini Valve Control Atau Handle Katup Katup Energi Hidrolik Untuk Usernya Itu Bisa Silinder Hidrolik Atau Bisa Motor Hidrolik Jadi Semua Hidrolik 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 Energi Hidrolik Kemudian Masuk Lagi Kesini Ke Aplikasinya Ini Untuk Kran Untuk Mesin Pabrik Untuk Mereduksi Untuk Otomotif Mesin Mesin CNC Kemudian Untuk Mesin Perindustrian Yang Lain Pertambangan Dan Lain Jadi Konversi Energi Pada Sistem Hidrolik Melalui Energi Listrik Atau Termal Energi Mekanik Dirubah Kemudian Menjadi Energi Hidrolik Kemudian Dari Men Energi Hidrolik Berubah Kembali Menjadi Energi Mekanik Konversinya Seperti Ini Mudah Mudah Bisa Dipahami Gambar Perubahan Energi Pada Hidrolik Contoh Equipment Motor Hidrolik Motor Listrik Motor Motor Bakar Kopling Atau Bisa Juga Bell Atau Bisa Rantai Kemudian Masuk Equipment Hidrolik Ada Pompa Ada Katup Ada Silinder Ada Katup Pengatur Tekanan Di sini Macem Aplikasinya Adalah Untuk Keren Untuk Pertambangan Perindustrian Mesin Mesin Kemudian Alat Alat Pertanian Semuanya Bahkan Kalau Di mobil Di power Steering Energi Mekanisnya Di power Steering Untuk Menggerakkan Putaran Roda Depan Bergerak Ke kiri Atau Ke kanan Disitu Ada Valve Kontrol Kontrol Yang Bisa Berputar Ke kanan Aliran Ke kanan Ke kiri Sehingga Menggerakkan Roda Depan Itulah Kira-kira Prinsip Awalnya Untuk Hidrolik Ini Selanjutnya Dari Pembelian Berbagai Pembahasan Tadi Kita Mencoba Ke Power Unit Atau Di dalamnya Disini Ada Tengki Dan Aso Series Hidrolik Seperti Seperti Ini Bentuknya Pernah Lihat Ini Kalau Di Dalam Kendaraan Berarti Didekat Mesin Yang Diputar Menggunakan Minyak Sintetis Ini Bentuknya Aera Tengki Di dalam Hidrolik Itu Selalu Digambarkan Dengan Menggunakan Simbol Simbol Dari Hidrolik Itu Seperti Disini Jadi Satu Rangkaian Ini Ini Terdiri Dari Tengki Nanti Kita Akan Bahas Lagi Tentang Simbol Khusus Ada Tengki Kemudian Disini Ada Penguapan Kemudian Ada Pompa Hidrolik Yang Bisa Diatur Volumenya Kemudian Masuk Ke Valve Valve Control Kemudian Masuk Ke Pengatur Aliran Masuk Keluar Ini Gambar Simbol Simbol Daripada Komponen Power Unit Atau Oil Tank Oil Tank Yang Sering Lihat Misalkan Di Kendaraan Atau Di Traktor Traktor Reservator Seperti ini Gambarnya Komponen Power Unit Kecil Ini Digambarkan Dalam Tank Ada Kelas Pendukanya Ada Valok Pengatur Tekanan Di Dalam Tank Ada Selang Masuk Ke Motor Ini Seperti ini Gambar Tank Power Unit Atau Yang Besar Ini Khusus Untuk Pengetesan Ini Pengetesan Valof Valof Hidrolik Apapun Selinder Selinder Selain Ini Tank Tank Ada Dua Penggerak Motor Bakar Di Dalam Ada Kopling Masuk Pompa Masuk Valof Pengatur Aplikasinya Untuk Tes Ini Sesuai Dengan Perubahan Atau Konversi Energi Pada Hidrolik Disamping Disini Alat Kontrol Kontrol Yang Lain Untuk Elektronik Youtuber Ilustrasi Untuk Tank Drolik Itu Bisa Seperti Dalam Klip Ini Ini Bisa Berbentuk Memanjang Atau Kumpus Dan Yang Perlu Diperhatikan Dalam Tank Itu Harus Dilakukan Perbedaan Elevasi Pada Dasar Dari Para Tank Tujuannya Apa Selama Sistem Hidrolik Beroperasi Itu Kan Terjadi Panas Panas Itu Nanti Akan Melalui Pipa Pipa Yang Bergesekan Dengan Udara Luar Tentunya Di Dalam Pipa Ini Terjadi Pembakaran Pembakaran Akibat Gesekan Dengan Udara Luar Karena Panas Disini Timbul Sluts Atau Karbon Karbon Yang Menjadi Lumpur Sehingga Lumpur Lumpur Itu Nanti Akan Lari Ke Bawah Sini Kalau Ini Kita Buat Rata Ini Bisa Jadi Lumpur Lumpur Tadi Terisak Kembali Kepompa Sehingga Menyebabkan Falep Cepat Rusak Kemudian Ini Ada Saluran Kembali Juga Dibuat Miring Bentuknya Karena Ini Nanti Udaranya Kotoran Akan Terbawa Kalau Dibuat Rata Tidak Kemudian Ini Ada Pembatas Pembatas Chamber Untuk Section Area Atau Section Chamber Dan Yang Disini Adalah Oil Return Chamber Dan Ini Adalah Pembatas Pelatnya Disini Juga Ada Drain Kalau Kotor Slatnya Sudah Banyak Kita Kuras Kemudian Ada Juga Gelas Penduga Ini Plus Level Oil Itu Dua Ini Untuk Minimum Ini Maksimum Dan Disini Ada Hull Main Hull Kalau Misalkan Kotor Ini Tinggal Dibuka Untuk Pembersihan Kemudian Disini Ada Filter Penguapan Dan Lain Lain Ini Untuk Filter Penguapan Panas Atau Untuk Mengurangi Terjadinya Tekanan Yang Ada Di Dalam Sini Keluar Nah Kemudian Ini Ada Intek Pipanya Masuk Motor Keluar Nah Oli Ini Masuk Kesini Jadi Pengisian Oli Masuk Disini Ini Juga Tidak Boleh Terlalu Penuh Dan Tidak Boleh Terlalu Kurang Tidak Boleh Terlalu Kurang Dan Tidak Boleh Terlalu Penuh Jadi Harus Ada Space Untuk Proses Udara Panas Yang Keluar Lewat Oli Filtra Itu Periode Untuk Prinsip Dasar Daripada Hidrolik Selanjutnya Silahkan Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Kita Akan Lanjutkan Di Periode Selanjutnya Ini Yang Terkait Dengan Contoh Contoh Tengki Contoh Contoh Tengki Kemudian Nanti Akan Memasuk Pembahasan Pembahasan Tengki Secara Detail Masuk Kepompa Dan Lain Lain Ini Masih Awal Sekali Mudah Mudah Bisa Diikuti Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh